Teman-teman, aku masih di kota Boyolali. Ini di belakangku adalah jagung raksasa. Nanti kita akan mempelajari tentang jagung raksasa ini. Pengguna menara jagung di kompleks perkantoran terpadu Boyolali ini sudah berubah. Sebelumnya, bagian luar bangunan itu tersusun atas jagung asli yang ditata rapi. Dan kini, menara bagian luar diganti dengan pelat tembaga. Tujuannya agar tahan terhadap cuaca. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Sekarang, aku ada di menara jagung. Dibangun dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 36 tahun 2016 di Kabupaten Boyolali. Boyolali, 20 Desember 2018, Bupati Boyolali. Dr. Andes Seno Samudra. Kita sudah sampai di sisi lainnya. Monumen HPS ke-36 tahun 2016. Menara jagung tertinggi. Rekor dunia Indonesia nomor 7688. R. Muri 10 2016. Tingginya 15 meter. Diameternya 3 meter. Pari di atasnya 18. Oke, kita ke sisi selanjutnya. Ini fotoku waktu tahun 2016 di Menara Jagung. Saat itu, menara terbuat dari susunan jagung yang asli semua. Keren ya? Oke teman-teman, itu lipuntanku tentang Menara Jagung di kota Boyolali, Jawa Tengah. Ikuti terus videoku yang lain ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video baruku. Terima kasih. Daaah.